Selamat datang di channel Novel Oficial. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, Sir, and Subreker. Kalau tidak kusentil jantung kalian, hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2071. Pada saat ini, Reben sedang duduk dengan cemas di ruang konferensi Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo. Karena Mor Group adalah perusahaan yang kuat dan terkenal, Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo sangat sopan kepada Reben. Direktur Kepolisian, yang membangun rumah semalaman, secara pribadi menghibur Reben saat ini. Melihat ketidak sabaran Reben, Direktur membuka mulutnya dan menghibur. Tuan Mor, tim kami sedang melakukan pencarian komprehensif tentang keberadaan saudara perempuan Anda di distrik Nisitama. Anda tidak perlu terlalu khawatir. Begitu ada hasil dan petunjuk, saya akan memberi Anda umpan balik secepat mungkin. Reben menghela nafas dengan lembut, menutupi wajahnya dengan rasa sakit, dan berseru. Jasmine adalah satu-satunya saudara perempuanku dan dia orang yang paling aku cintai. Tolong lakukan yang terbaik untuk menyelamatkannya. Direktur polisi mengangguk dan berjanji. Yakinlah, Tuan Mor, kami akan melakukan yang terbaik untuk menemukan nona Mor. Reben berkata dengan penuh terima kasih. Terima kasih banyak. Pada saat ini, seseorang masuk dari luar pintu dan berkata dengan penuh semangat. Direktur, orang-orang kami menemukan kendaraan nona Mor di pegunungan distrik Nisitama. Kendaraan itu jatuh ke dasar lembah. Pasukan menemukan dua mayat di dalam mobil, dan satu mayat lagi di lereng curam di tengah gunung. Begitu Reben mendengarnya, matanya memerah, dan dua garis air mata segera mengalir keluar. Dia bertanya dengan gugup. Direktur, ada sesuatu yang terjadi pada Jasmine. Direktur menghela nafas dan berkata, Tuan Mor, saya turut prihatin. Reben segera menutupi wajahnya dan menangis dengan getir. Mengapa, mengapa Jasmine, dia masih sangat muda, masih sangat muda. Mengapa bukan aku yang mati? Mengapa, Direktur melangkah maju, menamparkan bahu Reben dengan ringan, dan menenangkan dengan beberapa kata. Orang yang datang untuk melaporkan itu berkata lagi, Direktur, kami lihat di pengawasan video. Saat non-amor meninggalkan hotel, ada empat orang yang duduk di mobil. Jadi, ada satu orang yang tidak diketahui keberadaannya. Reben segera mengangkat wajahnya dan bertanya dengan heran, Apa yang kamu katakan? Ada satu orang yang belum ditemukan. Ya, pria itu buru-buru berkata, Empat orang masuk ke mobil, dan hanya ada tiga mayat. Satu orang yang belum diketahui petunjuk apapun. Kami sangat curiga orang ini adalah non-amor. Apa? Reben sangat gugup. Dan dia berkata, Bukti apa yang ada bahwa orang itu adalah saudara perempuan saya? Sudahkah kalian memastikan siapa mayat yang jatuh ke sisi gunung dan dua mayat yang hangus di dalam mobil? Pria itu menjelaskan, Ini Tuan Mor. Mayat di tengah gunung telah dikonfirmasi. Itu asisten non-amor, Zahra. Sedangkan dua mayat hangus. Kami dengan hati-hati membandingkannya melalui kamera resolusi tinggi. Sesuai dengan urutan tempat duduk ketika meninggalkan hotel. Satu-satunya laki-laki adalah pengemudi yang duduk di kursi pengemudi. Yang duduk di samping pengemudi adalah asisten non-amor, Sally. Non-amor dan asisten Zahra duduk bersama di kursi belakang. Berbicara tentang ini. Pria itu melanjutkan. Jadi, dapat dilihat bahwa tubuh yang hangus di co-driver adalah Sally. Kecuali jika non-amor bertukar tempat dengan Sally dalam perjalanan. Tetapi kami meyakini kemungkinan ini sangat kecil. Direktur beralasan pada saat ini. Sekarang telah dipastikan bahwa tubuh Zahra telah ditemukan. Dan dua kemungkinan besar lainnya adalah pengemudi dan Sally. Jika demikian, kemungkinan besar non-amor masih hidup. Reben hampir pingsan ketika mendengar ini. Dia merasa gugup dengan lubuk jantungnya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mengapa Melati masih hidup? Orang-orang Kazumi sangat mobil. Jasmine jatuh meluncur menuruni gunung. Melati. Mengapa dia menghilang? Bab 2072. Reben berdiri dan bertanya. Apakah kalian berhasil menemukan adikku? Atau ada petunjuk berharga? Orang yang datang melaporkan ringkasan dan berkata. Semuanya agak rumit. Beberapa hal tidak konsisten. Tidak ada jejak non-amor yang ditemukan di tempat kejadian. Dan tidak ada jejak siapapun yang selamat. Kami tidak menemukan petunjuk. Apakah non-amor masih hidup atau tidak dan apakah dia turun dari mobil lebih awal? Jadi semuanya masih belum diketahui. Sudah ada sedikit ketakutan di hati Reben. Jika Jasmine mati, semuanya akan terselesaikan dengan mudah. Bahkan jika Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo mengetahui bahwa dia meninggal karena pembunuhan. Saya tidak perlu khawatir. Bukan aku pembunuhnya. Tidak mungkin ditemukan bukti aku yang melakukannya. Kepolisian Tokyo dapat terus melacak petunjuknya. Aku akan membawa tubuh Jasmine kembali dan mengatur pemakaman. Dan kemudian mengurus kakek. Keluarga Mor adalah milikku dan ayahku. Namun, jika Jasmine tidak mati. Maka aku khawatir semua pencapaian sebelumnya akan sia-sia. Meskipun Jasmine tidak tahu bahwa aku yang menyakitinya diam-diam. Jika dia kembali ke Aorus Hill hidup-hidup. Dia akan menjadi sangat waspada di masa depan. Jika aku ingin mencoba membunuhnya lagi, itu akan sulit. Memikirkan hal ini. Dia tidak bisa duduk diam. Dan berkata, Tuan-tuan, saya ingin keluar mencari udara segar. Direktur mengangguk dan berkata, Tuan Mor, silakan. Reben berjalan keluar pintu. Datang ke tangga kosong. Dan memutar nomor telepon Kazumi Hashimoto. Haha, Tuan Mor, apakah Anda sekarang berada di Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo? Reben berkata dengan dingin. Tuan Hashimoto, orang-orang di Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo memberi tahu saya bahwa saudara perempuan saya tidak ditemukan. Apa yang terjadi di sini? Hashimoto bertanya dengan heran. Apa yang kamu katakan? Tidak ditemukan. Bagaimana dia menghilang? Reben mengomel dan berteriak. Begitulah dia menghilang tanpa alasan. Tidak ada yang tahu di mana dia berada. Dan sekarang tidak ada orang atau mayat yang dapat ditemukan. Kazumi bertanya. Itu tidak benar. Orang-orangku jelas-jelas menabraknya dan mobil yang dia tumpangi terjun ke dalam lembah. Menurut mereka, mobil itu butuh satu menit untuk jatuh ke dasar lembah. Tentu saja. Bahkan Dewa Amaterasu tidak bisa melarikan diri. Reben berkata dengan marah. Berhentilah memberi tahuku omongan kosong semacam ini. Amaterasu mu tidak bisa melarikan diri. Adikku bisa melarikan diri. Tidak ada seorang pun dari Departemen Kepolisian Metropolitan yang menemukan mayatnya. Dia tidak ada di sana sama sekali. Kazumi juga menjadi gugup. Dan berkata dengan suara gemetar. Ini tidak benar. Saya benar-benar memiliki video di sini yang diambil oleh bawahan saya. Dapat dilihat di video saat tabrakan. Saudara perempuanmu jelas-jelas masih di dalam mobil. Reben bertanya dengan marah. Dia berada di dalam mobil saat jatuh. Dan dia menghilang saat mobil di dasar lembah. Saya meminta Anda untuk menjawab saya. Kemana dia pergi? Suara Kazumi sedikit putus asa dan berkata. Dia, dia seharusnya mati. Setinggi itu. Tidak ada yang bisa bertahan. Reben bertanya. Jika dia mati. Apa tubuhnya bisa berjalan sendiri? Kazumi dengan ragu-ragu berkata. Ini, saya tidak tahu tentang ini. Reben berseru. Jadi hanya ada satu kemungkinan. Dia pasti telah melarikan diri. Saya tidak peduli metode apa yang Anda gunakan. Cepat temukan dia. Lalu bunuh dia segera. Jika masalah ini terungkap. Kita berdua akan berakhir. Bab 2073. Charlie dan Nanako terbang dengan helikopter selama sekitar 30 menit sebelum mendekati distrik Nishitama. Ninja keluarga Ito masih melacak keberadaan Jasmine. Sejumlah besar pasukan dari kepolisian Tokyo juga melakukan pencarian di sekitar lokasi kejadian. Jadi, Charlie meminta helikopter menemukan tempat yang relatif sepi untuk mendarat di puncak gunung sekitar 5 km dari tempat kejadian. Jarak 5 km untuk sementara dapat menghindari pasukan polisi. Dan tidak terlalu jauh dari Jasmine. Jasmine tidak bisa berjalan cepat di pegunungan. Diperkirakan dia bisa berjalan paling jauh 5 km. Oleh karena itu, bahkan jika helikopter Charlie tidak beruntung dan mendarat pada arah yang berlawanan. Jarak garis lurus maksimum antara dia dan Jasmine tidak akan melebihi 10 km. Di puncak gunung lebih dari 2.000 meter jauhnya. Cuaca sangat dingin. Charlie berdiri di atas batu besar di puncak gunung. Cemas di dalam hatinya. Obat mujarab yang dia berikan kepada Jasmine bisa menyelamatkannya sekali, tidak 2 kali. Jika dia bertemu dengan pembunuhnya lagi atau menghadapi bahaya di pegunungan, dia tidak bisa membantu. Melihat ekspresi cemas Charlie, Nanako mengeluarkan ponselnya ingin menelepon ninja yang dia kirim untuk menanyakan situasi. Pada saat ini, ponselnya baru saja bergetar. Dan pemimpin ninja meneleponnya. Nanako langsung menjawab telepon dan bertanya. Bagaimana masalahnya? Sudah menemukan keberadaan nonamor. Ninja berkata, Nona, kami telah menemukan keberadaan nonamor. Dia berada sekitar 4 km arah timur Laut Lembah. Jarak garis lurus dengan kami sekitar 500 meter. Saya lihat nonamor dalam kondisi baik, jadi saya tidak merasa nyaman. Karena tidak ada sinyal, saya pergi ke lereng gunung untuk menelepon Anda. Ninja lain diam-diam mengikuti dan melindunginya. Nanako menghela nafas lega dan berkata, Bagus sekali. Pada saat ini, Charlie bertanya, Di mana Jasmine? Nanako mengangguk berat dan berkata kepada Charlie. Charlie kun, Bawahanku telah menemukan nonamor. Dia sekarang menuju timur Laut. Dan dia dalam kondisi baik. Orangku berjarak sekitar 5 atau 600 meter darinya. Untuk saat ini, Para ninja tidak mengganggunya. Ninja menghubungiku untuk meminta instruksi. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Ketika mendengar ini, Charlie merasa lega. Datang ke Jepang di tengah malam. Satu-satunya kabar yang dia nantikan adalah Jasmine Aman. Jadi, Dia segera berkata kepada Nanako. Nanako, Tolong minta orang-orangmu untuk memberikan lokasi tepatnya. Aku akan pergi ke sana. Di lembah, Jasmine masih berjuang untuk terus melangkah. Karena tidak ada sinyal di ponsel. Dia tidak dapat menentukan lokasinya. Dia sendiri tidak tahu seberapa jauh dia telah berjalan. Namun, Jasmine sangat pintar. Dia mengandalkan bintang utara di langit untuk menentukan arah. Polaris adalah bintang di langit utara. Dan karena gerakannya yang unik, Bintang ini hampir tidak bergerak jika dilihat dari belahan bumi utara. Karena bintang utara tetap diam di langit utara, Dapat memberikan posisi navigasi paling dasar. Ketika melihat bintang utara, Seseorang dapat menentukan arah utara. Ketika seseorang menghadap ke utara, Selatan di belakangnya, Arah kanan adalah timur, Dan arah kiri adalah barat. Dengan cara ini, Jasmine dapat yakin dia telah berjalan ke arah timur laut, Daripada berkeliaran tanpa tujuan dan kebingungan di lembah. Saat tersesat di pegunungan, Jika tidak ada cara untuk mengidentifikasi arah, Seseorang akan sering berputar-putar tanpa menyadarinya. Jasmine ingin pergi sejauh mungkin dari tempat kejadian itu terjadi. Setelah jarak aman yang cukup, Dia bisa memanggil dan menemukan sinyal ponsel untuk memanggil polisi untuk meminta bantuan. Namun, saat ini, Dia tidak tahu bahwa 10 ninja top diam-diam mengikutinya. Untungnya, Ninja-ninja ini dikirim oleh Nanako. Mereka tidak memiliki niat buruk pada Jasmine. Jika tidak, Bahkan jika Jasmine memiliki pil peremajaan, Dia akan berada dalam masalah. Pada saat ini, Dia bahkan tidak tahu bahwa Charlie yang dia pikirkan, Telah datang ke Tokyo. Charlie berada dalam kegelapan, Bergerak ke arahnya dengan cepat. Kekuatan Charlie luar biasa, Bahkan jika dia tidak bergantung pada helikopter, Dia dapat menyerang dengan cepat di tempat seperti itu. Bab 2074. Sedangkan Nanako dan yang lainnya tidak bisa mengikuti ritme Charlie sama sekali. Mereka hanya bisa menunggu. Charlie tidak mau naik helikopter untuk menjemput Jasmine. Karena mungkin akan mengganggu pihak lain yang sedang mencari Jasmine. Oleh karena itu, Dia lebih mengandalkan kakinya sendiri. Untungnya, Jarak antara Charlie dan Jasmine tidak terlalu jauh. Jaraknya antara 2 atau 3 km. Oleh karena itu, Setelah setengah jam berjalan cepat, Charlie sudah bisa melihat Jasmine. Pada saat ini, Jasmine sedang merangkum dari dasar lembah. Dia merasa sudah berada di jarak yang aman. Dia ingin memulai, Mencari sinyal ponsel. Lalu memberi tahu Charlie dan keluarganya bahwa dia aman. Pada saat ini, Jasmine tidak dapat menahan kekhawatirannya. Jika Tuan Wade mengetahui pesan suara yang saya kirimkan adalah saat kecelakaan terjadi. Apakah dia sangat menyelamatkan keselamatan saya? Saya tidak tahu apakah dia cemas sekarang. Saya harus menelpon Tuan Wade dulu dan memberi tahu saya masih hidup. Charlie langsung bersemangat saat melihat sosok Jasmine. Yang paling ditakuti Charlie adalah nyawa Jasmine terancam. Sekarang melihat sosoknya dengan matanya sendiri, Charlie sudah menghilangkan semua ketegangan dan kekhawatirannya. Ketika Jasmine naik ke batu yang relatif datar di tengah gunung, dia mengeluarkan ponselnya, yang masih belum mendapatkan sinyal. Dia berjalan bola bali di atas batu dengan ponselnya, dan akhirnya menangkap sinyal ponsel. Dia langsung diam di tempat dan membuka aplikasi WeChat. Karena jaringannya sangat buruk, WeChatnya terus berusaha terhubung. Setelah menunggu beberapa menit, WeChat berubah dari menghubungkan menjadi menerima. Meskipun ditunjukkan bahwa itu diterima, dia bahkan belum menerima pesan WeChat baru. Jadi dia melupakan pesan WeChat dan langsung menelpon Charlie. Untungnya, meskipun sulit terhubung ke internet, tetapi sinyal jaringan memungkinkan untuk melakukan panggilan. Setelah telepon berbunyi dua kali, dia mendengar suara Charlie. Jasmine, bagaimana kabarmu? Ketika Jasmine mendengar suara Charlie, dia merasa seolah-olah Charlie ada di tengah-tengahnya. Dia sangat bersemangat sehingga dia langsung menangis. Tuan Wade, aku, aku masih hidup. Charlie berkata dengan lembut. Aku tahu. Jasmine sudah terisak dan bertanya-tanya. Tuan Wade, terima kasih. Jika bukan karena Anda, saya pasti sudah mati sekarang. Charlie menatap punggung Jasmine dengan sedih, dan berkata dengan lembut. Jasmine, aku ingin memperbaiki sesuatu. Jangan gugup, apalagi takut. Jasmine berkata. Tuan Wade, katana saja. Charlie berkata dengan serius. Saya tahu kamu kecelakaan. Dan saya datang ke Jepang. Ah, Jasmine bertanya dengan penuh semangat. Tuan Wade, kamu, kamu datang ke Jepang. Charlie berkata. Itu benar. Saya di Tokyo. Jasmine sangat senang dan tersentuh saat ini sehingga dia menangis dan berkata. Tuan Wade, Anda, apakah Anda benar-benar datang ke Tokyo untuk menemukan saya? Charlie menghela nafas pelan dan berkata. Jasmine, aku di distrik Nisitama di lokasi kecelakaanmu. Wajah Jasmine penuh ketidakpercayaan. Dan dia berseru. Tuan Wade, bagaimana Anda tahu saya mengalami kecelakaan di distrik Nisitama? Di mana Anda sekarang? Charlie berkata dengan serius. Jasmine, aku sekarang tepat di belakangmu. Bab 2075. Alasan Charlie memberi tahu Jasmine langkah demi langkah adalah karena dia takut Jasmine akan tiba-tiba ditemukan. Atau dia akan membuat Jasmine takut. Jasmine telah berjalan sendirian di dalam hutan di gunung beberapa lama. Jika dia tiba-tiba muncul ketika Jasmine tidak siap secara mental, dia pasti akan ketakutan sampai batas tertentu. Oleh karena itu, Charlie memilih anggota tahunya dipilih demi memilih. Pertama-tama memberi tahu bahwa dia datang ke Jepang, Tokyo, dan distrik Nisitama. Dan terakhir memberi tahu bahwa dia ada di belakangnya. Dan ketika Jasmine mendengar kata-kata Charlie, dia segera berbalik tanpa sadar. Betulkah? Dia menemukan bahwa sosok yang dikenalnya berdiri di belakangnya sekitar 10 meter jauhnya. Sosok yang akrab itu bertahan bersama Charlie, Tuan Wade, yang dia rindukan di saat kritis. Jasmine sangat gembira. Dia tidak mengira Charlie ada di sini. Pada saat ini, hati Jasmine benar-benar dipenuhi dengan emosi dan kebahagiaan. Dia berjanji dalam hatinya. Master Wade benar-benar datang menyelamatkan saya. Selarut ini sejauh ini. Master Wade benar-benar muncul di depan saya dalam beberapa jam. Dia adalah harta karun yang paling berharga di dunia. Saya pasti sangat penting di jantung. Memikirkan hal ini. Emosinya benar-benar tenggelam dalam ekstrim. Dia menangis dan berteriak. Tuan Wade. Setelah dia selesai berbicara, dia berlari ke Charlie. Charlie takut dia akan terjatuh. Jadi langsung berjalan dua langkah. Segera setelah mereka berdekatan, Jasmine melemparkan dirinya ke pelukan Charlie dan menangis dan berkata, Tuan Wade, Saya tidak bermimpi. Apakah ini benar-benar Anda? Anda benar-benar datang menyelamatkan saya. Charlie dengan ringan mengangkat dan menghiburnya. Kamu tidak bermimpi. Ini benar-benar aku. Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Jasmine menangis. Terisak. Tuan Wade, saya pikir saya tidak akan pernah melihat Anda lagi dalam hidup ini. Charlie bertanya padanya, Apakah kamu makan pil obat yang kuberikan padamu? Jasmine mengangguk. Memeluk Charlie erat-erat. Dan berkata di bahunya, Saya selalu patuh dan membawa obat itu ke dekat tubuh saya. Setelah mobil yang saya naiki jatuh dari tebing, saya segera meminumnya. Saya kira, untungnya ada obat itu. Jika tidak, Tuan Wade mungkin tidak akan pernah melihat saya lagi. Charlie menghela nafas telan dan berkata, Aku memberi obat itu untuk mempersiapkanmu menghadapi bahaya. Saya tidak pernah berharap kamu benar-benar menggunakannya. Saya tidak pernah berpikir itu akan benar-benar terjadi. Jasmine bertanya dengan rasa terima kasih. Tuan Wade, Keberuntungan terbesar dalam hidup saya adalah mengenal Anda. Jika bukan karena Anda, Saya mungkin sudah mati. Kebaikan Anda yang luar biasa. Saya tidak bisa membalasnya dalam kehidupan. Jasmine selalu sangat berterima kasih kepada Charlie di dalam hatinya. Pada saat itu, Ruangan secara tidak sengaja membentuk situasi Feng Suinaga yang terperangkap. Kekayaan keluarga dengan cepat habis. Dan bahkan nyawanya terancam. Jika Charlie tidak menyelesaikannya tepat pada waktunya, Dia mungkin telah meninggal secara tak terduga sejak lama. Belum lagi, Charlie membantu duduk di posisi kepala keluarga Mor disejajarkan. Hari ini, Dia mengalami krisis kematian yang begitu besar di Jepang. Dan dia sepenuhnya mengandalkan obat yang diberikan Charlie untuk menyelamatkannya dari bahaya. Sekarang, Charlie datang ke Pegunungan Jepang dalam semalam untuk membantu. Jasmine sangat berterima kasih atas kebaikan ini. Terlebih lagi, Dia sangat mencintai Charlie. Pada saat ini, Dia menganggap Charlie, Orang yang paling dicintainya, Lebih penting daripada hidupnya sendiri. Bab 2076, Jasmine bahkan memiliki ide jauh di dalam hatinya. Dia merasa, Mulai hari ini dan seterusnya, Aku, Jasmine, Siap melakukan apa saja untuk Tuan Wade. Bahkan jika Tuan Wade menyuruhku mati segera, Aku akan rela mati untuk Tuan Wade tanpa keluhan. Charlie tidak tahu aktivitas batin Jasmine saat ini. Dia terus menghiburnya dengan nada lembut. Jasmine, Antara kamu dan aku, Tidak perlu mengucapkan terima kasih. Apalagi kebaikan yang besar, Kamu adalah temanku. Wajar saja aku menyelamatkanmu. Bahkan jika kamu berada di lautan api. Aku, Charlie, Tidak ada yang bisa dikatakan. Aku akan menyelamatkanmu. Charlie mengungkapkan keteguhannya terhadap teman dan persahabatan dengan Jasmine. Namun dia tidak menyangka bahwa di telinga Jasmine, Kata-kata ini menjadi ekspresi emosional yang paling menyentuh di dunia. Pada saat ini, Dia bahkan jatuh cinta pada Charlie sampai ke intinya. Dia bahkan rela memeluknya begitu erat dan menggosok seluruh tubuhnya hingga tulangnya. Hatinya penuh cinta dan kasih sayang untuk Charlie. Ketika otaknya menjadi panas, Dia segera berjinjit dan berinisiatif mencium bibir Charlie. Ini adalah ciuman kedua Jasmine untuk Charlie. Itu adalah ciuman kedua dalam hidupnya. Bibirnya dingin. Dan ada rasa asin samar karena air matanya. Ini membuat Charlie tiba-tiba merasa tertekan. Jasmine mencium Charlie dan memeluknya lebih erat dengan kedua tangannya. Pada saat ini, Betapa dia sangat menginginkan waktu untuk berhenti. Sehingga dia dan pria yang dicintainya dapat tinggal di momen indah ini selamanya. Bahkan jika hidup ini berakhir dengan tiba-tiba, Dia sudah merasa puas. Sayangnya, Kenyataan bukanlah dongeng. Ketika dia tenggelam dalam menciumnya, Suara deru helikopter terdengar dari lembah tidak jauh. Charlie segera menoleh untuk melihat. Tiga helikopter mendarat di langit. Di bagian depan helikopter, Tiga lampu sorot berdaya tinggi di lembah bola balik. Charlie buru-buru berkata kepadanya, Kita tidak bisa berlama-lama di sini. Sekarang polisi di seluruh Tokyo sedang mencarimu. Jasmine berkata, Tuan Wade, Polisi mencari saya tepat pada waktunya. Saya ingin menghubungi polisi. Charlie sedikit mengernyit dan bertanya, Apakah kamu akan memanggil polisi? Ya, Jasmine berkata dengan tegas. Truk yang menabrakku jelas sudah direncanakan untuk membunuhku. Setelah mengatakan itu, Jasmine tersipu dan berkata dengan kemarahan dan kesedihan yang luar biasa. Para bajingan ini, Jika mereka ingin membunuhku, Datang saja padaku secara langsung. Tetapi mereka melibatkan orang yang tidak bersalah. Dua asistenku, Dan sopirku, Semuanya tewas. Berbicara tentang ini, Jasmine tidak bisa mengendalikan emosinya. Dia berduka dengan kesedihan. Zahra dan Sally telah bersamaku sejak lama. Mereka setia dengan karir mereka. Dan mereka datang ke Jepang bersamaku dalam perjalanan bisnis untuk tahun baru Imlek. Saya berencana mengajak mereka bersenang-senang di Tokyo. Tapi saya tidak menyangka. Tidak menyangka mereka. Pada saat ini, Jasmine tidak bisa lagi berbicara. Dan dia menangis sedih. Charlie menghiburnya. Jamin, Jangan khawatir. Mereka tidak mati sia-sia. Jasmine mengangguk berat. Menyeka air matanya. Dan berkata dengan tegas. Saya ingin menghubungi polisi. Meminta polisi menangkap pelakunya dan membawa mereka ke pengadilan. Aku ingin membalas mereka bertiga. Charlie menghibur kepalanya dan berkata dengan serius. Kamu tidak terbiasa dengan kehidupan Tokyo. Memanggil polisi tidak akan berguna. Kamu justru akan mengejutkan pelakunya. Jasmine segera bertanya. Tuan Wade, Apakah Anda tidak ingin saya menghubungi polisi? Ya, Charlie mengangguk dan berkata, Jasmine, Kita masih belum tahu siapa yang menginginkan hidupmu. Apa seseorang Jepang atau seseorang dari China? Menghubungi polisi di Jepang tidak akan menyelesaikan apapun. Percayalah padaku. Aku akan menangani masalah ini. Dan akan menemukan kebenaranmu dan tiga orang yang mati. Bab 2077, Jasmine mendengar kata-kata Charlie tanpa berpikir sama sekali. Dan berkata dengan tegas, Tuan Wade, Saya mendengarkanmu. Charlie mengangguk dan berkata dengan serius, Aku kenal beberapa orang di Jepang. Saya akan membawa kamu ke rumah teman saya. Selama periode ini, Kamu tidak boleh menghubungi siapapun, Termasuk kakek dan anggota keluarga yang lain. Jasmine bertanya kepadanya, Tuan Wade, Saya tidak bisa memberi tahu kakek saya. Dia pasti sangat meyakinkan saya. Jika saya terus menghilang, Saya khawatir dia akan terlalu khawatir dan mempengaruhi kesehatannya. Charlie tersenyum sedikit dan menghibur. Jangan khawatir tentang ini. Kakekmu telah menelan pil peremajaan. Tubuhnya tidak akan pernah berada dalam masalah serius. Dan jangan lupa, Aku memberikannya padamu pada hari ulang tahunmu. Pil peremajaan yang aku berikan padamu, Juga kamu berikan padanya. Dengan pil peremajaan ini di tangannya, Dia tidak akan pernah mengalami masalah. Charlie lebih lanjut menjelaskan, Sebagian besar rahasia bocor dari mulut orang-orang terdekat. Rahasia seharusnya hanya diketahui sedikit mungkin orang. Dan yang terbaik adalah tidak ada yang tahu selain dirimu sendiri. Begitu rahasia ini diketahui orang lain, Akan sulit untuk memastikan bahwa hal itu tidak akan diketahui oleh lebih banyak orang. Meskipun ekspresi Jasmine sedikit menolak, Dia akhirnya mengangkat kepalanya dan menatap Charlie dengan serius dan berkata, Oke, Tuan Wade. Kalau begitu aku tidak akan memberi tahu siapapun. Charlie mengangguk dan bertanya, Apakah kamu sudah menghubungi kakekmu dan anggota keluarga lainnya? Tidak, Jasmine menjawab. Begitu ponselku mendapat sinyal. Aku hanya menghubungi Tuan Wade. Saya awalnya ingin menghubungi kakek setelah menghubungi Anda. Tetapi saya belum sempat. Charlie berkata, Kalau begitu matikan telepon sekarang. Jangan melakukan panggilan dan jangan menggunakan WeChat dan perangkat lunak komunikasi lainnya. Jasmine berkata dengan patuh, Oke, Tuan Wade. Saya mematikan telepon sekarang. Saat dia mengatakan itu, Dia segera menekan lama tombol power dan mematikan ponselnya dengan layar yang rusak. Segera. Dia teringat sesuatu. Menatap Charlie dengan wajah bingung dan bertanya, Tuan Wade, Bagaimana Anda menemukan saya di gunung di dalam hutan lebat ini? Charlie berkata jujur, Nona tertua dari keluarga itu di Jepang adalah temanku. Setelah kecelakaanmu, Aku meminta bantuannya menemukan keberadaanmu. Dia mengirim beberapa master ninjutsu Jepang ke Nishitama. Mereka yang mencari petunjuk tentang Anda di pegunungan ini. Mereka menemukan lokasi mobil yang kamu naiki. Mereka mengikuti jejak kakimu. Mengejarmu. Setelah saya mendapatkan lokasi tepatnya, Saya langsung kemari. Jasmine berseru. Ah, ninja, Tuan Wade, Benarkah ada ninja di dunia ini? Charlie mengangguk dan berkata, Ninja bukan masalah besar. Mereka seperti master seni bela diri Cina kita. Mereka nyata. Jasmine mengangguk. Lalu teringat sesuatu. Sambil berseru. Mereka melacakku diam-diam. Berarti mereka sedang mengamati kita sekarang. Eh, ini. Charlie tersenyum sedikit malu. Dan berkata, Kamu benar. Mereka memang mengikuti kamu diam-diam. Jasmine langsung merasa malu. Lalu, lalu, lalu apa yang baru saja kita lakukan? Apakah mereka, apakah mereka semua melihatnya? Charlie mengangkat bahu tanpa daya. Mereka pasti melihatnya. Jasmine merasa malu dan memerintahkan kepalanya dengan malu-malu dan berkata, Tuan Wade, Anda, mengapa Anda tidak mengingatkan saya? Ini terlalu berlebihan. Charlie merentangkan tangannya dan berkata dengan polos, Jasmine, kamu tidak bisa menyalahkanku. Saya tidak tahu kamu tiba-tiba memelukku. Tadi, pikiran saya kosong. Jasmine mendengar apa yang dia katakan. Mengingat adegan dia mengambil inisiatif melompat ke pelukan Charlie dan mencium-ciumannya. Kini wajahnya menjadi semakin merah. Dia berbisik dengan malu-malu. Oh, jangan. Jangan bahas ini, Tuan Wade. Kemana kita akan pergi sekarang? Bab 2078. Charlie menjelaskan. Kita akan pergi ke rumah Nona Ito untuk bersembunyi sebentar. Kita akan menunggu dan melihat apa yang akan terjadi. Pada saat ini, Nanako masih menunggu. Keterampilannya jauh lebih buruk daripada Charlie. Dia tidak mungkin mengikuti ritme lari Charlie. Lebih baik menunggu. Karena ada orang-orang dari Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo yang mencari di pegunungan. Dan helikopter polisi berpatroli bola balik di langit. Dia meminta helikopternya menyalakan mesin dan diam-diam menunggu pesan Charlie. Pada saat ini, Ninja di bawah komandonya mengiriminya pesan. Nona, Tuan Wade telah menemukan nonamor itu. Nanako menghela nafas lega. Mengetuk ujung jarinya di layar terus-menerus. Dan menjawab. Bagus, kamu bisa bertanya pada Charlie Kun apa yang dia rencanakan selanjutnya. Pihak lain mengirimkan emoji malu dan berkata. Nona, Tuan Wade dan nonamor berpelukan dan berciuman. Kami malu mendekati dan mengganggu mereka. Mendengarnya. Nanako tercengang. Segera. Ada yang mendalam di hatinya. Dia berpikir masam di dalam hatinya. Saya masih berpikir bahwa Charlie Kun adalah pria yang sudah menikah. Meskipun saya sangat mencintainya. Saya tidak dapat menghancurkan perasaan dan keluarganya. Namun, tidakkah saya sangka bahwa Charlie Kun dan Jasmine akan berpelukan dan berciuman. Mungkinkah Jasmine berselingkuh dengan Charlie Kun? Atau apakah Jasmine adalah kekasih Charlie Kun? Jika Jasmine bisa menjadi kekasih Charlie. Kenapa aku tidak? Aku juga sangat mencintai Charlie. Mengapa aku tidak bisa kekasih menjadi Charlie seperti Jasmine? Meskipun aku benci menjadi pihak ketiga. Jika Charlie bersedia memberiku kesempatan ini. Aku juga bersedia bersembunyi di kegelapan sepanjang hidupku dan menjadi kekasih kegelapannya. Bagaimanapun, aku mencintainya lebih dari apapun. Ketenaran, kekayaan, dan semua hal tidak berarti apa-apa. Tepat ketika dia berpikir pembohong, telepon tiba-tiba bergetar. Dan itu adalah panggilan Charlie. Dia menjawab telepon dengan tergesa-gesa. Suaranya agak bingung dan tidak wajar. Wuh, Charlie, Charlie Kun, Anda, Anda sudah bertemu non-amor. Charlie berkata, Ya, kami sudah bertemu. Nanako segera bertanya, Apakah non-amor baik-baik saja? Charlie berkata, Baiklah, Nanako. Saya menghubungi Anda untuk membantu pengaturan selanjutnya. Nanako berkata, Charlie Kun, aku akan mengikuti perintahmu. Kekuatan seluruh keluarga itu bisa kamu gunakan. Charlie berkata dengan serius. Terima kasih banyak, Nanako. Rencanaku sekarang adalah, Helikopter datang dan membawa Jasmine ke rumahmu. Dia bisa tinggal di rumahmu untuk sementara waktu. Kamu harus merahasiakan masalah ini dan jangan sampai bocor. Nanako berkata tanpa ragu. Tidak masalah, Charlie Kun. Tunggu sebentar. Aku akan menjemputmu. Bab 2079. Ketika helikopter keluarga itu membawa Charlie dan Jasmine kembali ke pusat kota Tokyo, Reben berada di Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo dan tidak bisa duduk diam. Dia sangat gugup saat ini. Dia berpikir dalam hati. Hidup dan mati Jasmine sekarang tidak pasti. Dia belum ditemukan selama beberapa jam. Tampaknya jika ditunda, hari akan cerah. Jika dia masih belum bisa ditemukan, ini akan menjadi sangat rumit. Tubuh Jasmine seharusnya tetap berada di mobil itu. Tetapi dia menghilang secara misterius. Dia menghilang di pegunungan yang luas. Apakah dia hidup atau mati sekarang? Reben sangat khawatir karena dia takut Jasmine belum mati. Karena, selama Jasmine tidak mati, rahasia yang dibuat oleh Wakil Direktur Nippon Steel, Kazumi Hashimoto, kepada Jasmine sebelumnya akan terungkap sepenuhnya. Lagi pula, ini adalah ide Kazumi sendiri. Di satu sisi dia ingin mencari ruang keuntungan yang lebih besar bagi Nippon Steel. Dan di sisi lain dia juga menginginkan keuntungan pribadinya. Oleh karena itu, dia bekerja sama dengan Reben dan menipu Jasmine dengan menyuruhnya pergi ke distrik Nishitama untuk bertemu Direktur dan menandatangani kontrak. Faktanya, Direktur Nippon Steel sama sekali tidak mengetahui hal ini. Jika Jasmine masih hidup, jika polisi bertanya mengapa dia pergi ke Nishitama, itu akan terungkap sepenuhnya. Saat itu, polisi Jepang pasti akan menangkap Kazumi Hashimoto. Pembunuhan adalah salah satu kejahatan paling serius di Jepang. Apalagi ada tiga orang yang tewas. Kazumi pasti akan menghidupkan Reben tanpa ragu-ragu. Pada saat itu, pembunuhan Renana Jasmine oleh Reben dan ayahnya juga akan terungkap ke dunia. Pada saat ini, Kazumi Hashimoto juga mondar mandir di rumahnya dengan gugup. Anggota tim yang bertanggung jawab atas pembunuhan Jasmine berdiri di depannya. Orang-orang ini berdiri di samping sofa depan. Semuanya menundukkan kepala dan tidak berani menatap Kazumi. Kazumi baru saja menelpon seorang teman di Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo untuk berkonsultasi dengan beberapa perkembangan terbaru. Setelah mengetahui kehidupan dan mati Jasmine, dia sama gugupnya dengan Reben. Dia tahu betul jika Jasmine masih hidup, dia pasti akan menjadi orang pertama yang tidak beruntung. Jadi, dia dengan marah berjalan di depan orang-orang ini, menamparkan mereka satu demi satu. Dengan jengkel dia memarahi dan membentak mereka. Kalian geng sampah. Apa gunanya aku mempekerjakan kalian? Hal sederhana seperti ini tidak bisa dilakukan dengan baik. Mereka saling melihat. Dan tidak berani berbicara. Kazumi melihat mereka tidak berbicara. Dia mengertakkan gigi dengan marah. Kalian sekelompok sampah. Kalian bahkan tidak bisa membunuh seorang wanita. Jika kalian menyebabkan masalah besar di suatu tempat, kalian tidak akan bisa kabur. 20 menit kemudian, helikopter perlahan mendarat di halaman rumah keluarga Ito, Yahiko, yang kehilangan kakinya, didorong oleh saudaranya Ito Emi dan menunggu lebih awal di halaman. Begitu helikopter mendarat, Ito Emi langsung mendorong Yahiko ke halaman. Charlie turun dari helikopter terlebih dahulu. Dia mengulurkan tangan untuk membantu Jasmine turun. Nanako juga akan turun di belakang Jasmine. Melihat Charlie mengulurkan tangan dan membantu Jasmine turun. Dia merasa sedikit cemburu dan iri. Bab 2080, pada saat dia sedikit tersesat, Charlie, yang berada di bawah helikopter, mengulurkan tangannya. Nanako tidak mengira Charlie akan membantu dirinya turun dari pesawat. Hatinya tiba-tiba terasa semanis madu. Meskipun dia sudah menjadi master, dan dia telah meminum pil peremajaan. Kekuatannya telah meningkat pesat. Dia masih seorang wanita kecil di dalam hatinya. Melihat Charlie begitu lembut dan penuh perhatian, dia langsung menjadi sedikit malu. Dia mengulurkan tangannya dan berkata dengan lembut, Terima kasih, Charlie Kun. Charlie tersenyum sedikit dan berkata dengan ringan, Sudah seharusnya. Pada saat ini, Yahiko didorong oleh Ito Emi, dan dia berkata dengan penuh semangat, Tuan Wade, kita bertemu lagi secepat ini. Charlie tersenyum pahit, Ya, saya tidak menyangka kita bertemu lagi begitu cepat. Bagaimana kabar Tuan Ito? Yahiko menyatukan kedua tangannya dan berkata dengan hormat, Tuan Wade, saya baik-baik saja. Hanya saja, sejak cedera, kebugaran fisik saya tidak terlalu baik. Saya sering masuk angin, lemah, dan berkeringat di malam hari. Itu terjadi begitu saja. Tokyo dingin akhir-akhir ini, saya awalnya berencana pergi berlibur ke Maladewa untuk beristirahat sebentar dalam dua hari ke depan. Tetapi Anda datang ke sini tiba-tiba, Charlie mengangguk, menunjuk ke Jasmine dan berkata, Tuan Ito, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ini adalah teman baik saya, Nona Jasmine, ketua Mor Group Lagu. Nona Mor mengalami sedikit masalah, jadi saya datang membantu. Yahiko memandang Jasmine dan berkata dengan sangat sopan, Halo, Nona Mor, saya Yahiko, Tuan Wade adalah tamu keluarga Ito. Anda adalah teman Tuan Wade, dan tentu saja Anda juga tamu terhormat keluarga Ito. Selamat datang di rumah kami. Jasmine juga membungku dengan sopan. Terima kasih, Tuan Ito. Pada saat ini, Jasmine sangat terkejut. Dia tahu betul status keluarga Ito di Jepang. Di Jepang, keluarga yang paling kuat adalah keluarga Ito. Selain keluarga Ito, sisanya adalah konglomerat besar yang terdiri dari beberapa keluarga. Kekuatan keluarga Ito sebanding dengan konglomerat besar. Tanpa diduga, Yahiko dari keluarga Ito begitu hormat dan sopan kepada Charlie. Ini membuatnya semakin terkejut dengan kekuatan Charlie. Pada saat ini, Yahiko membandingkan di dalam hatinya, Jasmine Mor ini tampaknya tidak lebih buruk dari putriku dalam hal penampilan, tubuh, dan temperamen. Dia termasuk di kalangan wanita cantik teratas. Dia sangat dekat dengan Charlie. Apakah ada hubungan mendalam antara dia dan Charlie? Jika ini terjadi, maka peluang putriku dan Charlie bahkan lebih kecil. Tepat ketika dia berpikir seperti itu di dalam hatinya, saudara di dekatnya Ito Emi berkata, Tuan Wade, di luar cukup dingin. Ayo masuk dan bicara di dalam. Yahiko kembali sadar dan berkata, Ya, ya, cepat masuk. Kita bicara di dalam. Nanako akan menyiapkan upacara minum teh untuk menghibur kalian berdua. Saya akan meminta Koki menyiapkan beberapa sarapan. Di ruang tamu bergaya Jepang, Charlie dan Jasmine duduk bersebelahan di lantai. Nanako berlutut di salah satu ujung meja teh. Dengan elegan dan tidak tergesa-gesa, dia membuat teh untuk semua orang. Pada saat ini, Charlie bertanya kepada Jasmine. Jasmine, apa yang terjadi padamu tadi malam? Bisakah kamu memberitahuku secara detail? Yahiko juga buru-buru berkata saat ini. Nonamor, saya masih memiliki kekuatan di Jepang. Anda bisa menceritakan apa yang terjadi. Saya dan seluruh keluarga Ito pasti dapat membantu Anda. Jasmine membungku sedikit dan berkata, Terima kasih Tuan Wade. Terima kasih Tuan Ito dan Nona Ito. Setelah mengucapkan terima kasih, Jasmine mulai bercerita, Saya datang ke Jepang untuk mencapai kerjasama strategis dengan Nippon Steel. Saya berbicara dengan wakil direktur mereka beberapa kali. Tadi malam, Direktur mereka memutuskan untuk bertemu dengan saya. Mereka bersedia menandatangani kontrak dengan saya. Karena direktur mereka berada di distrik Nisitama, saya berkendara ke sana semalaman. Tidak saya sangka, kami tiba-tiba ditabrak truk di jalan dan jatuh ke dalam jurang. Yahiko mengerutkan kening dan berkata, Agak aneh, Direktur Nippon Steel dan saya adalah sahabat dekat. Menurut gaya perilakunya, tidak mungkin dia memintamu menandatangani kontrak di malam hari. Bahkan jika dia ingin menandatangani kontrak, dia tidak akan memanggilmu ke distrik Nisitama. Rumahnya sangat dekat dengan rumahku. Hanya beberapa menit berkendara. Tadi malam dia baru saja berkunjung ke mansionku setelah makan malam. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel pesona pujaan hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.